pokoknya intinya ya itu tadi kalau kamu menggunakan audio-audio milik orang lain ya sudah kamu harus terima resikonya kena klaim hak cipta cover lagu bareng lagu juga gitu ada yang kena klaim hak cipta ada yang berbagi ya namanya juga YouTube YouTube itu gampang-gampang susah tapi banyak susahnya kamu kudu kebut kudu tercari ide uang saya sendiri itu juga heran Hai sayangkan ini di di Hongkong Hai buat mengisi liburan ini waktu itu yuk waktu saya bikin sebentar nah ini isi semua parodi saya dulu saya masih aktif bikin parodi-parodi sekarang saya saya sendiri juga sibuk kawan-kawan juga ada yang sibuk hai 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 well well done ditambah ada corona saya kasih tahu sekalian aja jadi kenapa saya bikin parodi padahal enggak ada penghasilannya jelas kan dolar di garis kita itu libur terus itu kan ada tiktok tiktok ya daripada kita lipsync lipsync di tiktok kita juga pecinta ya ngangkepannya India Bollywood Bollywood mania kenapa kita nggak nyoba saya halo ayo ketemu gimana kalau kita nyoba bikin ini buat ngisi buat misi tipur ya kalau titok kan paling satu menit kenapa kita nggak nyoba durasi yang panjang Hai nah itu tujuan kita menghibur mengisi waktu liburan ini ini saya kena claim semua jadi tujuan saya itu ya menjalin ketemu kawan-kawan baru ngisi waktu liburan mereka juga yang tidak ada kegiatan jadi kita bisa bikin kegiatan baru kumpul teman baru malah seneng kok kita juga seneng jadi begitu saja penjelasan dari saya nggak papa nggak ada pendapatannya lagi yang juga nggak mungkin kita minta izin sama pemilih aslinya nggak mungkin kalau yang di Indonesia itu saya sendiri juga bingung di Indonesia itu kan yang nonton sampai puluhan ribu vivernya itu saya aku yang di Indonesia itu lebih bebas mungkin lokasi waktu properti itu lebih bebas mereka sedangkan kita di sini itu terbatas waktu cuma hari libur atau hari minggu itu pun nggak sehari cuma beberapa jam paling banter setengah hari karena kita nggak mungkin dong liburan stand by cuma buat bikin ini nggak mungkin terus lokasi juga jauh pasti memakan waktu ditambah lagi kalau kita butuh butuh properti kentah syuting deh rumah atau gimana itu yang paling susah deh Hongkong jadi saya juga heran deh Indo itu lebih gampang vivernya pasti banyak atau mereka juga sama seperti saya punya penghasilan kecuali kalau di endorse saya tidak tahu itu kalau di sini di endorse mahal dong mahal guys dolar ngitungnya kalau di Indo di endorse mungkin sekarang nggak terasa sih nggak tahu kalau di nanti kalau di Indo itu ngendorse berapa saya belum tahu kalau di sini jelas ngendorse di sini ini masa cuma di endorse baju satu potong cuma baju itu nggak dong pasti ada bayaran juga tapi di sini ya nggak tahu sih tergantung soalnya kalau di endorse dengan nominal itu di sini juga bingung hitungnya dolar seratus dolar itu berapa di sini seratus dolar itu nggak ada apa-apanya tapi kalau banyak-banyak ya tekor jadi sudah sampai di situ aja nggak usah ngelantur kemana-mana nanti bahas lain kali sudah jelas ya ada nggak sih penghasilannya ya sudah itu kamu lihat sendiri ada nggak sih yang penting tetap semangat bikin thank you sudah mendengar ocehan saya ya sampai ketemu pula bila ada pertanyaan mungkin ada yang bisa mewakilkan di jawaban kolom komentar ya ada pendapatannya nggak sih yang kena koperek itu gimana cara mengatasinya nanti saya tak juga ngikut gitu loh berbagi itu indah ya terimakasih sampai di sini bye-bye bye 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 tada ya udah dadada bye-bye bye-bye